Halo semua, gue lagi mau top up nih Oh iya, ada layanan top up legal terpercaya dan pastinya murah Yaitu lapakuda.com Kalian tinggal scroll, cari Blacklover Mobile Nah, setelah kalian cari Blacklover Mobile Kalian masukkan saja account ID-nya Account ID itu ada di profile, terus ada yang nomor itu Nomor account ID kalian, kalian copy dan juga kalian paste di halaman website ini Lalu kalian tinggal pilih nominal top up-nya Nominal top up, kalian bisa pilih paket summon Kalian juga bisa pilih Black Crystal ya, yang mana Nanti juga gue meminta ke admin untuk masukin Battle Pass juga di layanan ini Lalu selanjutnya, kalian masukkan kode promo kalian Kode promo gue tuh The Leon Skies ya Lalu, kalian setelah masukkan kode promo Kalian tinggal pilih mau transfer lewat bank Atau mau lewat QRIS, virtual account juga bisa tentunya Dan juga e-wallet dan convention store kayak di Alphamart dan juga Indomart Lalu, step terakhir, kalian masukkan nomor HP kalian untuk mendapatkan konfirmasi dari admin Apabila diamond kalian sudah masuk Lalu, konfirmasi top up Tinggal menunggu sebentar aja Diamond-nya sudah masuk ke ID kalian Ayo kita top up di lapakuda.com Gaskan! Halo, balik lagi semoga udah Leon Kayak ini kita bakal main build cover mobile Disini gue bakal jelasin cara main Yuno Juga detail equipnya ya Jadi, cara main Yuno, detail equipnya Dan cara bermain dan juga line up Cara bermain ini perlu kalian highlight ya Kenapa? Ini gue nemukan sendiri tanpa referensi dari manapun ya Menemukan sendiri untuk cara bermain Yuno Mungkin banyak yang masih belum ngah Tapi setelah gue upload video ini Mungkin akan banyak konten creator lain juga Bikin konten yang sama lah Untuk kombo cara bermain Yuno Cara bermain Yuno ini penting banget Terutama untuk real-time PvP nanti ya Dan juga untuk manual Untuk defense sekarang ya Defense auto kurang Tapi untuk real-time PvP itu Bener banget caranya seperti ini guys Terutama nanti kalau misalnya kalian ada Black Asta dan Queen of Features Cara bermainnya wajib seperti ini Nanti gue juga bakal kasih detail equipnya Kita praktek dulu aja langsung Sambil menjelaskan ya Kita ngelawan Devro Games Devro Youtube ya Dovery Gaming ini Ini adalah Youtuber guys Kita langsung gaskin ya Ini pakai full red Yuno kalau misalnya mono red Dapat pasif Increase mobility Pasti jalan duluan Kita langsung mulai aja Kita tunjukin cara bermain Yuno guys ya Disini kalian harus perhatikan urutan Ya perhatikan dulu sebelah kanan ini ada urutan Siapa yang jalan duluan Kebetulan kalau gue pakai equip 2 advance speed Jadi dia bisa jalan duluan lagi Nah disini kalian bisa total silence Yang pertama yang kalian lakukan adalah Ulti dulu total silence Jalan duluan ya Mau lawan kalian Vindral pakai batu speed 3 pun Tetap duluan Si Yuno kalau mono red Ya disini kalian ulti Ulti kalian Pastikan Ulti kalian itu mengarah Kepada Yang DPS Misalnya DPS Si Ini apa namanya DPS Si Noel Atau misalnya DPS Si Julius Sehingga mereka itu Tidak bisa Ulti dan tidak bisa Barrier ya Oke kita langsung aja Kita lakukan Ini guys Nah Gue bakal kasih Gue bakal kasih Ini Ke Noel Atau ke sana ya Gue takutnya dia gak mati sih Ya kita kasih kesini aja Yuk Total silence ke Noel Nah Habis itu Untuk si Vindral Kalian jangan ulti Jangan ulti ya Rugi guys Kalian pakai serangan kombonya Kenapa? Karena dari kombo ini Dia melakukan total silence lagi Si Yuno nya Ultinya Tadi total silence udah benar 2 ton Tapi kombonya Ini 1 ton Kasih ke siapa Tentu kita kasih ke Julius ya Jadi dia gak bisa ulti Gak bisa juga skill 2 Dari sini Sudah aman Tentram Langsung kita Kurangin Defense nya Pakai charlot Oke Biarin aja Oke aman Kita langsung Ulti guys Pasti langsung bubar sih Bye bye Cedar Bubar guys Ya Langsung kita serangan biasa Cepret Bubar Sudah kita auto aja Masih shield Bar Lagi Tak 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 Menang Ya Jadi Untuk main manual Return PVP nanti Pasangin Yuno Bareng sama Vindral Vindral nya paling kiri Yuno nomor 2 Lalu Yuno Ulti Ke 1 DPS musuh Si Vindral Kasih lagi serangan kombinasi ya Serangan kombinasi kombonya Ke DPS yang lain Kalau misalnya Bawa 2 DPS Ya tentu Dikasih ke Si Noel Dan juga ke Julius Tergantung situasi sih Tergantung speed nya juga Kalau ternyata Si Siapa namanya Rades nya cepet banget Maka kalian kasih Total SNS nya ke Rades Kurang lebih kayak gitu Oke kita bakal tunjukin Untuk equip nya dulu Ya Udah clear ya Untuk cara bermain Yuno Ini pure Ide gue ya Ide gue meta Yang gue bikin sih Kurang lebih Terus disini Kalian Untuk Yuno Bisa pake skill page nya Ya Untuk nambah plus 2 SP Cuman gue berpikir Kalau pake skill page nya Mungkin cocok Untuk tim yang Tanda kutip Turtle Kalau mainnya main lama Tapi kalau main cepet Gue rasa Tidak terlalu dibutuhkan Untuk skill page nya Kalian cukup pake skill page yang ini Makanya tadi Yuno gue tebel banget Kenapa Dia ini ngasih Defense plus 50% Dan juga Endurance 10% Bang berarti gak perlu Skill page nya dong Kalau ada Lebih bagus Kalau ada Lebih bagus Kalian bisa nambah Ada kesempatan lah Untuk nambah SP plus 2 Sama Mengurangi SP musuh Minus 1 Cuman kalau gak ada Ini paling bagus guys Jadi Yuno kalian tebel Dan bisa bertahan lama Walaupun kalian nanti Ngumpulin SP nya lama Tapi kalian bisa skill 2 ya Untuk silence Dan itu AOE Selanjutnya Untuk equip nya Kalian pake Namanya Speed 4 Dan juga Total defense Eh total defense Defense advance ya Jadi kalau kalian liat Sini defense nya 6900 Ini dapet 30% dari sini Plus Dapet juga Dari kartunya SR ini Itu 50% 50% Jadi 80% Plus endurance 10% Jadi tebel banget Tebel banget Dan pastikan kalian Ulti dulu Baru kalian Ini Bang skill nya Perlu dinaikin gak Yang dinaikin cukup Yang skill 2 nya aja Dulu Cukup skill 2 nya aja Dulu Sampai level 5 Kalau skill yang Ulti nya Reduce mobility Dan lain-lain Itu bisa nanti Bisa nanti Bisa gampang nanti Kalau musuhnya mati Juga kan Kayak tadi Kalian gak perlu Untuk reduce mobility Toh kalian tetep Ngehajar juga Bisa mati musuhnya Gitu kan Dihajar sama kalian Jadi skill 2 nya dulu Ult ini juga gak usah Jadi cukup skill 2 nya dulu ya Untuk dipake Lalu kalian pake Vindral Vindral kan otomatis cepet ya Pake batu speed Speed 2 juga oke Terus kalian pake Equipage speed Jadi kalian utamakan Vindral sama Yuno ini Dua pasangan Yang tidak bisa dipisahkan ya Jadi total silence Kedua-duanya Oke ya Ini metadalion Untuk Yuno guys Kita langsung Gaskin lagi Kita uji coba lagi ya Kita uji coba lagi Yuk Teman Kita lawan devro lagi Kita ulangin ya Untuk peragaan guys Untuk peragaan Devro Kita lawan Let's go Nah Disini kalian langsung Gini ya Sama tadi Yang gue kasih tau tadi ya Kasih ke Sini misalnya Kita kasih ke siapa ya Naknya ya Kita kasih ke dia Gak apa-apa lah Kita coba ya Sapa tau nanti dia nyerang ke Yuno guys Kita liatin nih Yuno tebal atau enggak ya Terus kasih ini ke sini Set Dah Ya Di reduce mobilitynya Tadi kalian perhatikan ya Julius Tadinya kan jalan duluan ya Julius musuh Devro kan jalan duluan Dibanding Noel gue kan Cuman karena diuti sama Yuno Gara-gara diuti sama Yuno Akhirnya Julius dia Tidak jalan duluan Yang jalan duluan Adalah Noel gue Karena mobilitynya di reduce Kita corengin lagi Set Oke Ini udah enak banget Tinggal ulti aja Ceder Rata Oke Skill 1 Set Mati Lagi Skill 1 lagi Set Oke belum mati Skill 1 lagi Mati Ya Jadi silahkan kalian pilih yang mana Untuk Total Apa namanya Untuk Ultinya Itu bisa kealahkan Utamanya ya Kalian bisa utamakan Ke Julius Biar Julius lebih lambat Daripada Noel kalian Gitu Atau menghenti Queen of Witch lah Jadi lebih lambat Daripada Queen of Witch kalian Cuman Kalau misalnya Ternyata Noelnya dia cepet Noelnya dia tebal banget Dan lain-lain Mau gak mau Total silence-nya Diarahkan ke Noel Biar gak nge-seed Skill 2 ya Biar gak nge-seed skill 2 Atau kalian bisa juga Tetap Kasih kombonya Yang serang kombo Finral itu ke Noel Dan juga Total silence biasa Total silence ulti Itu ke Julius Asalkan You know kalian Jalannya cepet Dan turn 2 Skill 2 Mudah-mudahan Masuk si Noelnya Sehingga turn 2 Dia gak bisa barrier Kayak gitu guys Jadi Kombonya kurang lebih Kayak gitu Sangat mudah dipahami Dan jangan sampai salah Untuk monoret Kurang lebih Kayak gitu Gitu guys ya Jadi Apa lagi yang diragukan Tidak perlu untuk skill page-nya Pakai skill page Yang defense itu aja Udah cukup Terus Udah Kalian tinggal gacha Tinggal nunggu Nanti Ngedapetin Si Asta Red Dan juga Queen of Witch Asta Red B5 guys ya Kalau gak B5 Berat guys Gue udah liat banyak video Kalau gak B5 itu Berat si Asta Black Jangan lupa Jangan lupa dikasih Di komen See you next video Bye-bye